Para tokoh-tokoh agama misalnya, para pemuda-pemuda yang cinta agama, kita tawarkan, anda datang ke kota hadis deh. Kalau anda belum datang ke kota hadis, ada yang kurang. Nah, maka kemudian ini pun harus betul-betul dipersiapkan. Kalau ini kan betul-betul murah meriah, asalkan ada keinginan. Tidak perlu kita anggaran besar-besar begitu. Dan, dengan menghapalkan hadis, minimal 40 hadis ini, ada jaminan masuk surga. Menghapalkan 40 juta lagu, tidak ada jaminan. Tapi, hapalkan 40 hadis, insyaAllah ada jaminan masuk surga. Yang kita tawarkan kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan di dunia sebentar doang, 50, 60, 70 tahun. Tapi, yang kita ingin tawarkan kepada seluruh masyarakat ini bahagia selama-lamanya. Maka, ayo hapalkan hadis. Siapapun anda, dimanapun anda, kapanpun anda, di pasar, di sawah, bisa hapalkan. Dan insyaAllah nanti ada relawan-relawan dari wartawan, komunitas, tukang ojek, ada komunitas anak muda, mahasiswa, TK, paut, semuanya. Dan nanti kita akan tes ujiannya itu tahun baru. Kita akan ada usahakan pemecahan rekor muri. Untuk hapalan akbar hadis, 40 hadis minimal di kota buku. Para petani, nelayan, ayo hapalkan hadis. Tahun baru ini, tahun baru ini.